selamat menikmati selamat menikmati teka besar teka besar Masya Allah ini adik-adik semua ini Halif yang akan menemani kita untuk menghafal hadis yang ke 30 Halif siap? 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 oke yuk kita hafal bersama-sama ini dia hadisnya syuh ya ya mari kita hafal adik-adik ya ikuti Kak Erlan ya Halif ya siap? innama innama bu istu bu istu li utam mima li utam mima li utam mima makarimal akhlaq makarimal akhlaq Masya Allah kita ulang lagi ya innama bu istu ikuti Kak Erlan dulu innama bu istu innama bu istu oke sekali lagi innama bu istu innama bu istu Masya Allah sudah hafal ya li utam mima li utam mima li utam mima li utam mima makarimal akhlaq mama mama makarimal akhlaq makarimal akhlaq yuk kita gabung jadi satu bareng-bareng ya dengan adik yang di rumah ya yuk satu dua tiga innama bu istu li utam mima makarimal akhlaq Masya Allah yuk yuk sekali lagi biar lancar ya yuk Kak Erlan hitung sampai seratus ya satu dua sembilan tujuh sembilan lapan sembilan sembilan seratus innama bu istu li utam mima makarimal akhlaq artinya ikuti Kak Erlan ya sesungguhnya sesungguhnya Harif udah tau artinya udah coba gimana sesungguhnya sesungguhnya aku hanya aku hanya diutus untuk diutus untuk menyempurnakan menyempurnakan hadis riwayat siapa? hadis riwayat siapa? Halif tau gak? riwayat? hadis riwayat muslim muslim tapi salah yang bener hadis riwayat ah mad ih halif pintar kecil-kecil udah tau riwayat muslim ya adik-adik tapi yang bener untuk hadis ini hadis riwayat ah mad adik-adik semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adik-adik dari hadis ini kita jadi tau ya ternyata Nabi SAW itu diutus ke dunia untuk mendakwahkan umat manusia itu untuk apa? untuk menyempurnakan akhlak yang mulia berarti Nabi itu adik-adik sudah mencontohkan kepada kita bagaimana akhlak yang mulia makanya Allah sampai puji Nabi SAW di dalam Al-Quran mengatakan kalau Nabi SAW itu adalah orang yang akhlaknya itu sangat mulia sangat agung makanya adik-adik yuk kita contoh Nabi SAW dimana kita harus berusaha menjadi anak yang berakhlak mulia Halif tau gak contohnya akhlak mulia itu apa sih? misalnya apa? kasih hadiah oh kasih hadiah Halif kode ya pengen hadiah ya dari Kirlan ya Masya Allah iya sering ngasih hadiah ya ini juga contoh akhlak mulia saling menebarkan salam Assalamualaikum itu juga akhlak mulia berbakti pada orang tua itu juga akhlak mulia gak suka marah gak suka ngambek sama teman-teman dan orang tua ini juga akhlak mulia menyayangi teman gak suka buat nakal dan gak suka buat nangis teman-teman ini juga akhlak mulia makanya adik-adik yuk kita hafalkan hadis ini lalu kita usaha untuk amalkan gimana bunyi hadisnya tadi Lif yuk satu dua tiga sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia hadis riwayat Ahmad Masya Allah Barakallahu adik-adik semua yang di rumah juga harus semangat menghafal seperti halif disini ya makanya adik-adik yuk kita hafalkan hadis ini dan kita amalkan dan kita berusaha untuk mencontoh Nabi SAW agar kita bisa menjadi anak yang berakhlak mulia karena orang yang paling baik itu adik-adik adalah orang yang punya akhlak mulia makanya adik-adik yuk kita semangat menjadi anak yang berakhlak mulia demikian dari Kak Erlan di program lahir kita kali ini dihafalkan ya dan nanti disetorkan hafalan dan juga faydahnya demikian dari Kak Erlan semoga bermanfaat buat adik-adik semua Kak Erlan dan Halif mohon undur diri dulu kita sapa teman-teman dengan salamu'alaikum ya yuk satu dua tiga Assalamualaikum teman-teman yuk dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.ubistar.com selamat menikmati